salam rekan semuanya kita kembali di rumah tutorial channel sudah lama update sekarang kita akan membuat banner ppbd atau penerimaan peserta didik baru tahun 2021 disini ada beberapa dimensi ini untuk 1 berbanding 4 dan ini 1 berbanding 3 ini ada 1 berbanding 6 dan ini juga ada 1 berbanding 1 nanti teman teman bisa menggunakan dengan dimensi yang sama dengan ukuran yang lebih besar seperti meter ataupun cm oke nanti silahkan download filenya di deskripsi oke langkah pertama kita masuk dulu A4 ya selanjutnya disini kita atur untuk ukurannya 40 cm ke 10 cm saja kita buat salah satu dimensinya yaitu 1 berbanding 4 kalau sudah kita klik 2 kali di rectangle setelah itu teman teman disini kita buat sebuah polygon tool ya kita kurangi untuk sudutnya menjadi 5 saja kita drag sambil menekan zip tentunya supaya lebih presisi dan sekarang kita ganti dulu warnanya menjadi warna merah ya supaya terlihat perbedaannya selanjutnya kita kita posisikan ini berada di sebelah kiri ya kira-kira ya di copy paste dulu setelah itu gunakan zip tool kita tarik ke tengah sehingga menjadi terpotong 5 bagian segitiga ya kita seleksi semuanya kita turunkan ya kira-kira seperti ini oke kalau sudah sekarang tinggal kita buat garis menggunakan to find line sambil menekan zip teman teman bisa melihat apa yang ditekan di keyboard di pojok kanan bawah ya oke kita paskan berada di titik tengah pada polygon tool tadi kalau sudah sekarang yang ini kita duplikat ke bawah ya kita seleksi keduanya lalu tekan B ya ya maka posisinya ada di bawah oke kalau sudah teman teman sekarang kita yang ini kita duplikat ya ctrl c ctrl p rotasinya kita pindahkan ke tengah kita tarik oke seperti ini kalau kira-kira terlalu panjang kita bisa di klik dua kali menggunakan shape tool ya jadi lebih pendek supaya lebih mudah untuk dipindahkan oke seperti ini selanjutnya kita geserkan saja bisa menggunakan arah dari keyboard ya atau row dari keyboard kita geserkan saja ke sebelah kanan di klik ya seperti ini kalau sudah teman teman sekarang tinggal kita gunakan ada tool yang namanya smart peel ya di pojok kiri disini kita klik saja satu per satu ya seperti itu ini akan membuat objek sesuai dari garis yang berpotongan supaya kelihatan kita ganti dulu warnanya oke atau kita juga bisa dilihat disini ya di mode view oke disini ada wireframe ya jadi objek-objek tadi sudah dibuat bentuknya sesuai dari garis yang berpotongan tadi kita normalkan dulu kita ambil dulu untuk palet warnanya semua bahan-bahan sudah disediakan nanti tinggal di cek aja di linknya ini adalah palet warna dari banner tadi ya kita tinggal drag pemirsa lalu kita drag saja ke bawah oke sekarang kita paskan saja satu persatu ya yang ini kita ganti menjadi warna merah ya ini juga kita ganti menjadi warna kuning atau orange agak kekuningan ini juga sama kita ganti menjadi warna merah muda kita duplikat sambil di drag lalu di klik kanan seperti ini ya kita tarik saja oke kita paskan ganti warnanya dan ini yang di atas kita gunakan smart pill kembali seperti ini oke kalau sudah yang ini kita satukan dengan menekan well kita ganti menjadi warna merah muda dan ini kita klik kita ganti menjadi warna biru ya kita drag ke sebelah kanan sambil di flip ya seperti ini setelah di copy paste kita samakan dulu oke ini masih kurang kita klik lalu kita well kembali ya supaya menyatu yang ini ganti oke ini sudah ada ternyata tinggal ganti menjadi warna kuning saja selanjutnya kita sudah punya beberapa objek sekarang kita gradasikan oke bisa menggunakan interactive tool yang hapus dulu ya untuk garis-garisnya garis membantu kita kita hapus sambil menekan out lalu delete setelah deseleksi ya sekarang tinggal kita gunakan interactive tool atau bisa menekan tombol G disini kita pilih warna yang bergradasi dari satu warna ke warna yang lainnya menggunakan warna yang lebih gelap tinggal di klik saja seperti itu oke kita coba kembali yang ini juga sama di klik saja lalu pilih dengan warna yang sama ya seperti ini dan kita turunkan dari warna hitamnya ya kita turunkan ke bawah ya seperti itu lakukan hal yang sama untuk semua objek yang kita pilih dan video ini akan saya percepat selamat ya sekarang yang ini kita duplikat sambil didrag ke atas lalu klik kanan kita ganti menjadi warna biru ya ini bukan biru ini sepertinya yang biru muda yang ini Oke kita drag ke bawah ya lalu kita paskan dulu untuk proporsinya yang ini kita naikkan ke atas sambil menekan ctrl home kita hilangkan outline nya klik kanan ditanda X Oke setelah itu teman-teman sekarang tinggal kita kita rubah yang ini ya warnanya kita supaya terlihat ada dimensinya ya ada gradasinya kalau sudah Hai selanjutnya kita akan memasukkan dari bahan-bahannya yaitu dari modelnya seperti ini kita akan buat dulu dari sebelah kanannya ya gunakan objek lalu convert kita seleksi dua-duanya lalu tambahkan tanda plus otomatis akan ada node kita tarik ke sebelah kanan seperti ini kalau terlalu panjang kita bisa diperpendek ya nodenya tarik saja setelah itu kita beri warna ngut boleh warna kuning atau dan yang lain-lain ya ya yang ini kita berikan dulu bayangan ya atau saya dah sepatutnya efek 3d kita pilih small glow lalu disini kita pilih hitam kita kurangi untuk opacity dan pelebarannya supaya tidak terlalu tajam pemirsa pemirsa yang budiman ya selanjutnya kita pisahkan caranya kita bisa dengan gunakan dulu pick tool ya lalu kontrol K ya sehingga menjadi berpisah ya seperti itu kita drag ya ini sudah berpisah gunakan set tool objek convert to objek ya ini kita rapihkan dulu supaya bayangannya tidak keluar dari frame ya atau dari ukuran banner yang sudah kita setting tadi Oke kita sudah punya bayangan sekarang kita duplikat tinggal di grup diklik kanan sambil di drag ya kita turunkan kebawah kontrol peg down ya seperti ini Iya jadi terlihat dimensinya seperti ada lekukan Oke kita lakukan hal yang sama ya di drag lalu klik kanan ya seperti ini kita naikkan ke atas jadi kita sudah menggunakan tiga lapis ya Oke kita rapihkan dulu supaya tidak terlalu banyak mengambil space dengan tingkatan warna yang berbeda silahkan teman-teman sesuai warna yang diinginkan atau sesuai dari logo sekolah atau intansi dari PPBD ini ya baik itu SMP ataupun paket Oke kalau sudah kita drag kembali disini sudah terlihat dari variasi premnya kita sudah punya dan selanjutnya kita kita tinggal diberikan teks ya atau diberikan tanda kutip untuk variasi saja kita drag dulu kita ganti warnanya menjadi warna putih setelah itu kita ganti dari tulisan menjadi kerb ya kalau sudah kita perkecil tinggal dulu supaya lebih match ya si tanda kutipnya kita akan ditransparankan ya ditransparankan saja setelah itu teman-teman di drag ke sebelah kanan sambil menekan klik kanan seperti ini lalu digroup kalau dirasa terlalu tegas warnanya kita bisa menguranginya seperti tadi ya yaitu menggunakan eh transparan tool ya Oke kita gunakan kembali disini transparan tool disini bisa kita atur untuk transparansinya oke kira-kira cukup segini dan selanjutnya tinggal kita tambahkan modelnya ya dan disini saya sudah siapkan beberapa model dari banner itu sendiri mulai dari peserta didik logo untuk semua data disini ini dummy kecuali dari seragam wopi ya terima kasih dari website seragam wopi saya menggunakan modelnya barangkali ada yang membeli saya bantu share juga dari seragam wopi bisa dilihat di websitenya dan terima kasih saya sudah menggunakan model dari seragam wopi itu sendiri ya saya ambil gambarnya dari website seragam wopi dan ini hanya untuk contoh saja nanti teman-teman tidak include dari gambar itu ya tidak include Oke setelah itu eh kita didrag iya seperti ini kita rapihkan saja dulu ya untuk orangnya sengaja untuk teksnya kami tidak menggunakan tutorial dari awal karena untuk teks tinggal mudah saja menggunakan teks tool warna dan lain-lain eh admin rasa sudah tidak usah dipandu dan ini tinggal dirapihkan saja teman-teman silahkan disimak untuk tutorialnya selamat menikmati 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 selamat menikmati